Seminar Kajian Potensi dan Peningkatan Mutu Komoditi Unggulan Provinsi Jambi Tahun 2017 digelar Rabu Pagi di Aula Balitbangda, Provinsi Jambi. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mendukung Jambi Tuntas 2021. Seminar hasil kajian menghadirkan narasumbar Prof. Sugiono Mulyo Pawiro dari Tenaga Ahli Indikasi Geografis Dirjen HKI Kemenkumham RI dan Dr. Aras Meilin dari BPTP Provinsi Jambi. Seminar diikuti instansi Balitbangda seprovinsi dan OPD terkait, perguruan tinggi dan mahasiswa. Kualitas-kualitas yang betul. Kemudian jika berubah kebutuhan konsumen, konsumen tidak selalu membutuhkan bahan yang terhasil. Tapi pada suatu saat mereka akan membutuhkan dalam bentuk lain. Dan ini juga harus dilakukan. Balitbangda merasa terpanggil untuk melakukan kajian dan pemetaan potensi komoditi unggulan ini sebagai upaya meningkatkan daya saing Provinsi Jambi. Kepala Balitbangda, Azrin, mengatakan hasil kajian dan pemetaan ini akan menjadi rekomendasi kepada seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi dalam upaya meningkatkan produk dan potensi keunggulannya. Dari hasil penelitian ini akan menggambarkan potensi komoditi unggulan dari masing-masing kabupaten kota dalam provinsi Jambi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jambi, yaitu melakukan penelitian potensi produk unggulan. Jadi kalau kita komoditi... Rudi Saputra, Rizal Abe, Jambi TV